Ya, halo, ini untuk pembahasan pertama tentang musik blues ya, musik blues Teknik dasar banget dalam blues itu, yang paling pertama itu 12 bar blues 12 bar blues itu apa? Oke, kita bahas Untuk 12 bar blues itu dan chord yang digunakan untuk dalam, yang digunakan dalam bermain blues itu Dominant 7 Dominant 7 itu seperti ini Kita mulai dari tangga nada A ya A dominant 7 atau kita sebut chord satunya, satunya itu A Do-nya A, satunya A A dominant 7 Dan keempat, empat itu berarti kalau kita dasar belajar, kita belajar teknik angka dalam chord ya Jadi, misalnya mainnya di A atau do-nya di A atau di C atau semacamnya itu Awal mulanya itu misalnya do-nya di C, kita sebut C itu 1 2-nya itu D, 3-nya E, 4-nya F, 5-nya G, 6-nya A, 7-nya B berarti Jadi, sama aja misalnya kalau kita main di nada dasar A seperti sekarang kita mainnya di A Satunya kita sebut A, 2-nya B, 3-nya C, 4-nya D, 5-nya E, 6-nya berarti F, 7-nya berarti G Dan sebagainya Dan misalnya kalau di D ya, kita sebut D-nya 1 Terus, empatnya itu G, kayak seperti itu Pokoknya diurutin aja misalnya, ini kan satunya D, D, E, F, G Selalu seperti itu, jadi urutannya seperti itu Jadi, kita main di nada dasar A A-nya itu 1, empatnya itu D ya Satu, empat Lima, limanya itu E berarti Jadi, 12 bar blues itu cuman terdiri dari 3 chord doang 3 chord doang Satu, empat, lima, udah itu doang, gak ada lagi Dan yang paling banyak banget orang salah tentang 12 bar blues itu Urutannya dia gak diafalin gitu Soalnya kalau 12 bar blues itu urutannya patent, patent segitu Jadi, lo mau jamming sama siapapun Sama siapa aja, entah lo mau main sama siapa aja Mau gitaris blues terkenal atau siapapun itu Kalau kita jamming 12 bar blues Urutannya harus patent seperti ini Jadi, banyak banget orang cuman tau Oh, 12 bar blues Cuman dia asal-asalan gitu, tiba-tiba langsung kelimanya Bentar, sorry Delainya gue kecilin Ya, jadi urutannya itu harus patent Urutannya itu lo harus bener-bener di luar kepala lo Dan bener-bener lo harus hafal banget urutan 12 bar blues Oke, 12 bar blues itu urutannya seperti apa aja Ini ya, gue akan bagiin Jadi, untuk chord-nya temen-temen udah tau ya Maksudnya A-dominant 7, D-dominant 7, E-dominant 7 itu seperti apa Bentuknya, pasti udah tau ya, kayak gini Tapi A-nya kita pake gini aja ya Seperti A biasa, tapi kelingkingnya kita lepas Oke, kita mulai ya Ini 12 bar blues-nya ya Keempat, satu ke-D Satu lagi Satu lagi Jadi, satunya 2 bar ya Ini 4 Empat-nya juga 2 bar Balik lagi ke satu Baru kelimanya Empat Satu Jadi, urutannya seperti itu aja terus Yang perlu banyak banget diketahuin itu Bar per bar Jadi, jangan sampai kecepatan atau kelambatan Jadi, urutannya harus paten seperti itu Gue ulangin sekali lagi ya Urutannya itu Pertama, satunya atau chord A-nya itu Satu bar Satu bar itu kita anggap begini seperti ini Oke, ini satu bar Terus, keempat-nya atau ke-D-nya satu bar juga Balik lagi ke satu atau A-nya Ini dia dua bar ya Balik keempat-nya atau D-nya Dia juga dua bar Balik lagi ke A-nya atau satu bar Ini juga dua bar ya Baru ke E atau limanya Satu bar Balik ke D Satu bar Satunya lagi Jadi, satunya itu dua bar Dan langsung Masuk ke E-nya itu Kayak menjembatani doang Seperti itu Jadi Akan dibolak-balik seperti itu Sampai bego Atau sampai Sampai jamming-nya itu selesai Sampai ngopi ya Jadi, dua belas bar Bar blues itu akan Terus seperti itu Jadi Teman-teman banyak banget yang Dua belas bar bluesnya itu Urutannya enggak Bar-barnya itu enggak Enggak beraturan gitu Dan itu yang salah banget Jadi, kalau kita jamming Ketemu lawan jamming yang Dua belas bar bluesnya Asal-asalan Kita bakalan Kurang Kurang nyaman gitu Soalnya emang Patennya seperti itu Dua belas bar blues Jadi, itu harus wajib banget Di Afalin di luar kepala Jadi, kalau saat Lo mau jamming Dua belas bar blues Itu udah Paten seperti itu Oke Gue ulangin sekali lagi ya Untuk dua belas bar blues Dua belas bar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Jadi, untuk sesi pertama ini Seperti ini dulu videonya Dan buat teman-teman yang emang belum Paten banget untuk dua belas bar blues Tolong jangan di Skip gitu Soalnya ini paling penting Lo main blues Paling penting itu Dasarnya banget itu ini Jadi, gue mau Mau ngajarin juga Gue mau ngajarin itu Bener-bener sesuai sama Dasarnya gitu Jadi, bukannya gue Nggak mau ngajarin langsung Kita main Atau mau ngajarin yang langsung Cuma Gue itu punya prinsip seperti ini Kalau dasarnya aja Kalau dasarnya aja lo belum bisa Lo nggak akan bisa langsung main yang Jadi, lo nggak bakal bisa main melodi Kalau dasarnya aja lo belum Belum Paten gitu Jadi, ini Ini banyak banget yang Suka salah Dari teman-teman Langsung kita langsung buru-buru Belajar yang Jadi, lo buru-buru Belajar yang seharusnya Lo belum pelajarin Tapi, lo Mau belajar itu Jadi, itu nggak bakal Maksimal jadinya Jadi, sama aja Lo pengen Lari kenceng Cuma Jalannya aja Lo masih Compan-camping gitu Atau, lo Ngerangkaknya aja Masih belum 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 bagus Lo nggak bakal bisa lari cepat gitu Jadi, kalau lo paksain Lo mau lari cepat Pasti lari lo itu Berantakan gitu Untuk belok kiri Belok kanan Jadi, itu nggak bakal maksimal gitu Makanya Ini, kalau emang Belum Teman-teman Belum Paten banget Atau belum Belum di luar kepala Sebaiknya diikutin Bener-bener dulu Untuk part-partnya 12 bar blues Jadi, banyak banget Gitaris-gitaris yang Mainnya bagus Tapi, pas kita ajak Ngejam 12 bar blues Itu Berantakan Berantakan Nggak jelas Nggak karuan Tiba-tiba Udah kesini Udah kesini Jadi, ininya Harus banget Lo pelajarin Jadi, ini Dasar banget Main blues Ini 12 bar blues Oke Thank you Nantikan video-video Selanjutnya Ini untuk sesi 1 12 bar blues Thank you Gue Freddy Bangbong God bless you Selamat menikmati